Namun ketika aku berbalik Astaga Berdiri seorang laki-laki dengan wajah hancur tepat di belakangku Namaku Ferry Malam itu Setelah nongkrong bersama teman-temanku Di sebuah tempat kopi di daerah Cimbolait Aku mengalami satu kejadian Yang sampai detik ini Selalu menjadi mimpi buruku Aku memang sering nongkrong malam Bersama teman-temanku Sekedar untuk berkumpul Mengobrol sana sini Ditambah kesukaan kami terhadap motor tua Menjadi salah satu topik yang tidak pernah habis Salah satu teman yang paling dekat denganku Adalah Robi Dia bahkan yang meracuniku untuk membeli motor tua Sampai akhirnya aku membelinya Sebuah motor Vespa Antik Yang Memang keren menurutku Namun aku sebenarnya tidak terlalu mengerti masalah motor Jadi Biasanya aku berkonsultasi dengan Robi Setelah ngobrol ini itu Sekitar jam 11 malam lebih Aku memutuskan untuk pulang Aku ingat betul malam itu Hari Kamis Malam Jumat Dan mungkin Ketika itu Seharusnya aku tidak pulang Sehingga tidak akan mengalami kejadian seperti ini Kulajukan motor Vespa ku Di jalanan Bandung yang sudah mulai sepi Biasanya sih Jam segini masih banyak kendaraan yang berlalu lalang Tapi tidak malam itu Ah Mungkin tadi baru hujan cukup besar pikirku Jadi orang malas keluar rumah Ditambah Udara yang memang lebih dingin dari biasanya Dari cembuli tempatku ngopi Aku pun turun ke daerah Ciam Pelas Dan berbelok ke jembatan Pak Supati Rumah aku berada di daerah Supatman Awalnya tidak ada yang aneh Saat motorku mulai menaiki jembatan Pak Supati Sampai Ketika motorku tiba di atas jembatan Apa nih Mesin motorku tiba-tiba saja mati Aku menepikan motorku Dan mencoba menyalakannya kembali Tetap tidak menyala Kenapa nih sih Aku lalu coba menelpon temanku Robby Tapi tidak ada sinyal disana Aneh Padahal posisiku di atas jembatan Aku lalu coba mengirim pesan pada temanku itu Dan berharap pesan itu sampai Bro Gue mau gog di Pak Supati Di tengah-tengah Arah turun Mau ke taman sari Bantuin ya Sen Setelah itu aku pun coba kembali ke motorku Dan berusaha mencoba membenarkannya Ya mungkin saja Businya basah Atau mungkin selang bensin yang tidak menempel Entahlah Ketika aku sedang mengoprek motorku Ujung mata kiriku melihat dari arah bawah Ada seorang laki-laki yang berjalan lesu Aku lalu melihat ke arahnya Lelaki itu memakai baju Kemeja berwarna gelap Dan celana hitam Serta memakai sandal Lelaki itu berjalan Dengan tatapan kosong Dan melewati ku begitu saja Pandanganku mengikuti laki-laki itu Sambil berusaha membenarkan motorku Sampai Dia berdiri di pinggir Dan Di pinggiran jembatan itu Kedua tangannya memegang besi Membatas jembatan Dan Kepalanya melongok Menatap ke arah bawah Aku mulai curiga Dan Hei 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 Kang 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 Jangan Kang Kang Tiba-tiba saja lelaki itu naik ke pinggir jembatan Dan Dan loncat ke bawah Panik aku langsung berlari ke pinggir jembatan itu Jantungku bertak dengan kencang Pelan-pelan aku coba Pelan-pelan aku coba mengintip ke arah bawah jembatan itu Dan ketika aku lihat Tidak ada apa-apa Tidak ada tubuh pria itu Lalu yang kulihat tadi apa Siapa Kaki ku lemas ketika tahu bahwa tidak ada yang loncat ke bawah Di tengah kebingungan itu Tiba-tiba ada yang menepuku dari belakang Kupikir mungkin itu Robby temanku Namun ketika aku berbalik Astaga Berdiri seorang laki-laki dengan wajah hancur tepat di belakangku Satu matanya terlihat hampir keluar Dan dia hanya berdiam menatapku Aku langsung menutup mataku dengan kedua tanganku Sampai Terdengar suara kelakson motor Dan ketika ku lihat Ternyata itu temanku Robby Untunglah pesanku sampai pada Robby Buru-buru aku kembali ke dekat motorku Temanku Robby keheranan melihat wajahku yang pucat Tanpa banyak bicara Aku pun langsung meminta Robby Menstep motorku sampai ke rumah Singkat cerita Sampailah kami di rumah Setelah mulai tenang Aku pun menceritakan kejadian yang kualam Robby cukup kaget mendengarnya Dia menambahkan Dia pun beberapa kali Jika pulang malam melamati jembatan itu Kadang Melihat ada orang yang berjalan kaki Di tepian jembatan Di tengah-tengah jembatan Atau mungkin di arah turun Atau naik Berjalan sendirian Tanpa kendaraan apapun Namun dia tidak pernah curiga Karena memang bentuknya seperti manusia biasa saja Entahlah Apa mungkin mereka Yang disebut makhluk halus yang kulihat itu Sebelum makin larut Temanku pun Pamit pulang ketika itu Aku pun beranjak ke kamarku Wajah laki-laki yang kutemui di jembatan itu Masih terus saja membayangiku Setiap kali aku menutup mata Wajahnya hancur Membuatku tidak bisa tidur Aku paksakan Pejamkan mataku Aku pun tidak bisa terlalu Bayangan wajah itu selalu muncul Aku terlalu takut Hal hasil Aku pun tidak bisa tidur malam itu Aku coba duduk diam Sambil memainkan handphone ku Keadaan hending malam itu Ya karena mungkin sudah Jam 12 malam lebih Sampai Dari luar Samar terdengar Suara seseorang Masa iya ada yang namun jam segini? Sudah begini Penasaran aku pun langsung bangkit dan menuju ke pintu depan Aku intip dari Gordon Memang terlihat ada yang berdiri di depan pagar rumah Siapa yang Ingin aku bangunkan ayah Tapi Sudahlah Aku penung buka pintu Dan ketika aku keluar Orang tersebut tidak ada Kok Untuk memastikan aku mendekati pagar Dan melihatnya lebih dekat Tidak ada siapa-siapa disana Seketika bulu kuduku berdiri Aduh Tidak benar nih Aku langsung Langsung lari masuk ke dalam rumah Namun belum sempat sampai Sampai di pintu depan rumahku Dari arah sisi kiri ku Di halaman rumah ada sosok Laki-laki yang berdiri Sekilas aku lihat Astaga Laki-laki itu laki-laki yang sama Seperti yang aku lihat di jembatan tadi Wajahnya lancur Matanya hampir keluar penuh darah Dan dia seperti menggapai-gapai kepada aku Kami terus berkata-kata Misalkan oh minta tolong pada aku Jelas aku saat ketakutan dan buruk-buruk Aku langsung masuk ke dalam rumah dan membangunkan orangtuaku bangun orangtuaku pun terbangun dan kami kembali mengeceknya bersama-sama di halaman dan sudah pasti tidak ada apa-apa di halamanku itu setelah itu aku pun menceritakan apa yang kualahani dari jembatan itu ayahku berkata mungkin itulah jahil makhluk halus yang mengikuti ku dari jembatan ayahku menyuruhku mengambil air wudhu dan berdoa mungkin juga katanya bisa jadi ada beberapa harwa yang ingin disempurnakan apa salahnya kita mengirimkan doa untuk mereka begitu pun kasih ayahku setelah mengambil air wudhu dan berdoa aku pun mulai tenang apa yang kualahani malam itu mungkin terjadi dan bahkan bisa terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan malam ini berhati-hati Allah jika melewati jembatan itu berhati-hati tenha